Jangan bilang aku perlu menemukan Feng Ling-seng dengan kekuatan bertarung yang kuat. Su Yun mengerutkan kening. Keluarga Feng juga dianggap sebagai keluarga besar, keberadaan semua orang dengan metode surgawi, mereka dapat menghancurkanmu hanya dengan satu jari, airnya dalam, jika kamu dapat menghindari memprovokasi mereka, maka jangan memprovokasi mereka, tapi Anda dapat mencoba, mungkin Anda benar-benar dapat bertemu Feng Ling-seng, dengan hubungan Anda dengan Feng Ling-seng, dia pasti akan membantu Anda dengan masalah sekecil itu. Ling Qingyu berdiri, tangannya yang adil memeluk payudaranya, dan berkata, tapi karena kamu telah datang ke dunia bela diri tertinggi, kamu setidaknya harus memiliki beberapa teknik pertahanan. Harta milikmu di benua langit bela diri masih lumayan, tapi tidak di sini sekarang kamu bisa mengendalikan banyak pedang terbang, aku akan mengajarimu dua formasi pedang, aku yakin jika kamu bertemu seseorang dengan kekuatan bertarung yang mirip denganmu, kamu akan bisa bertarung. Mendengar itu, mata Suyun berbinar. Ling Qingyu berjalan ke samping dan mengambil cabang pohon yang ramping, lalu mematahkannya menjadi lima bagian. Formasi pedang tidak seperti teknik pedang, mereka jauh lebih mendalam, sementara aku akan mengajarimu satu, setelah kamu menguasai ini, aku akan mengajarimu formasi pedang yang lebih dalam. Pertama ingat, formasi pedang pertama ini disebut cold hell formasi pedang, seperti namanya, formasi pedang ini menekankan pada keanehan, dingin, dingin, dan begitu formasi pedang diaktifkan, Anda akan memiliki kerajaan, dan siapapun yang masuk ke formasi pedang, akan ditentukan hidup dan matinya. Oleh Anda. Ling Qingyu berkata, lalu melepaskan lima cabang pohon, dia mengaktifkan kiroh yang mendalamnya, menyebabkan cabang-cabang pohon melayang di udara, berputar di sekitar tubuhnya untuk sementara waktu, lalu terbang ke lima arah yang berbeda. Ketika lima cabang pohon terbang, gelombang frigit aqua spirit ki menyebar, menempel pada cabang pohon, dan kemudian cabang pohon menghilang. Mereka yang memiliki kultivasi mendalam sudah dapat mengolah lebih dari dua jenis esensi roh, tetapi Anda memiliki kekuatan gaib raja, jadi Anda tidak perlu terlalu lelah, tetapi Anda perlu belajar cara cepat beralih di antara atribut ilmu gaib raja. Forces spirit ki, dan pelajari cara mengontrol harta karun ini, seperti formasi pedang hujan es dingin ini, saat Anda bertarung dengan orang, Anda biasanya akan menggunakan kiroh ilahi murni, tetapi saat Anda mengaktifkan formasi pedang ini, Anda membutuhkan frigit aqua spirit ki untuk mengaktifkannya. Jadi Anda perlu mempelajari cara beralih dengan cepat antara frigit aqua spirit ki dan pure divine spirit ki? Baiklah, formasi pedang telah diaktifkan, Suyun, coba serang saya, saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan dari formasi pedang hujan es dingin. Lingking Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya menunjukkan senyuman. Apakah kamu akan bertarung dengan tangan kosong? Bukannya aku akan mengalahkanmu, aku hanya akan menunjukkan kepadamu kekuatan formasi pedang ini. Baik-baik saja maka, Suyun menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan pedang biasa dari sarung pedang. Dia menatap Lingking Yu dan mengangkat pedangnya, apakah kamu siap? Kamu bisa pergi kapan saja. Baiklah kalau begitu, ambil ini. Suyun berteriak, dia bergegas keluar dengan pedangnya, dan seperti kilat, dia terbang menuju Lingking Yu. Memegang kepercayaannya pada Lingking Yu, dia mengangkat pedangnya dan mengarahkan langsung ke jantungnya. Tapi saat ujung pedang mendekati Lingking Yu, lima sinar cahaya dingin keluar dari segala arah, langsung berkumpul di depan Lingking Yu, membeku menjadi es, dan secara akurat menempel di bilah pedang Suyun. Pisau itu membeku. Hem, Suyun terkejut. Lingking Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih ke arah es, es dengan cepat berubah menjadi pedang es, dengan keras menusuk ke arah wajah Suyun. Suyun buru-buru mundur. Serangan Lingking Yu tidak melambat. Dia membuang pedang es di tangannya. Tepi pedang hancur, berubah menjadi sejumlah besar kepingan salju yang melayang ke arah Suyun. Pada saat itu, Suyun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tubuhnya mulai membeku menjadi lapisan es yang tebal. Gerakannya terhalang, dan semua gerakannya menjadi lamban. Semua gerakannya sehalus air yang mengalir. Tidak ada gerakan mewah, tapi itu memberi orang perasaan bahwa dia sangat kuat. Dia pertama bertahan dan kemudian menyerang. Kombinasi serangan dan pertahanan seperti satu kesatuan. Itu aneh dan tirani. Lingking Yu menghentikan serangannya, dan tersenyum pada Suyun. Jika aku memegang pedang di tanganku, Suyun, kamu mungkin sudah mati. Mengapa formasi pedang ini begitu aneh? Suyun menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan Su pedangnya. Formasi pedang harus aneh. Jika orang lain bisa melihatnya dengan satu pandangan, apakah itu masih disebut formasi pedang? Lingking Yu tertawa, prinsip formasi pedang hujan es dingin ini terletak pada segudang perubahan es. Itu dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah untuk membatasi musuh. Ketika Anda sudah terbiasa dengan ini formasi pedang, kamu akan dapat menggunakannya sesuai keinginan. Mungkin kamu akan dapat melepaskan lebih banyak kekuatan. Mendengar itu, Suyun mengangguk. Dalam perjalanan ke keluarga Feng, Lingking Yu mulai memberikan formasi pedang hujan es dingin ke Suyun. Apa yang membuat Lingking Yu terkejut adalah bahwa pencerahan Suyun pada formasi pedang jauh melebihi imajinasinya. Suyun mampu memahami delapan bagian delapan formasi pedang utuh begitu cepat, dan formasi pedang hujan es dingin tidak terkecuali. Dia hanya perlu melafalkan mantra sekali, dan dia hafal. Yang tersisa adalah kontrol Ki. Dengan Monarch Occult Force, Suyun bisa dengan santai menghasilkan frigit Aqua Spirit Ki. Formasi pedang hujan es dingin tidak membutuhkan terlalu banyak pedang. Lima pedang sudah cukup. Jika dia mengendalikan terlalu banyak pedang, Kiroh yang mendalam akan tersebar, yang tidak bermanfaat untuk pertempuran. Hari-hari pelatihan selalu membosankan. Beberapa hari kemudian, di depan air terjun yang terpencil, lima pedang yang bersinar terbang dengan cepat di permukaan air. Suyun duduk di sisi air terjun dan membentuk seni pedang, mengendalikan pedang terbang untuk bola balik. Pasukan gaib raja dengan cepat diaktifkan. Esensi rohnya semuanya diaktifkan. Kiroh mendalam yang mengalir di saluran kinya seperti angin puyuh. Tidak cukup. Suyun menatap kelima pedang terbang itu. Frigit Aqua Spirit Ki pada pedang tidak cukup. Itu tidak cukup untuk mengembun menjadi es. Dia menenangkan pikirannya dan memfokuskan semua pikirannya pada lima pedang mengambang. Sekali lagi, dia meningkatkan aktivasi Spirit Essence Chess miliknya. Frigit Aqua Spirit Ki yang kuat seperti gelombang besar di udara, menyerang ke arah pedang terbang. Warna pedang terbang menjadi lebih intens. Tenggelam. Saat itu, Suyun berteriak. Lima pedang menembus air terjun. Saat itu, air terjun tersebut tertutup lapisan es yang tebal. Itu benar-benar beku. Melihat itu, Suyun berdiri dan berjalan mendekat. Dia membungkuk dan mengetuk es. Buku-buku jarinya mengeluarkan suara, dong-dong, saat dia mengetuk es. Suyun mendengarkan dengan seksama. Esnya hanya setebal dua sentimeter. Untuk orang dengan kultivasi yang kuat, mereka dapat dengan mudah menembusnya. Tapi itu tidak cukup kuat. Tidak cukup. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan Scarlet Star Spirit Ki untuk mencairkan es. Kemudian, dia terus duduk di sisi air terjun dan mengendalikan pedang terbang untuk melatih formasi pedang hujan es dingin. Matahari secara bertahap terbenam dan terbit. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, aktivasi formasi pedang hujan es dingin menjadi semakin mahir. Omong-omong, setelah pelatihan, Suyun menyadari perbedaan yang jelas antara dunia bela diri tertinggi dan benua bela diri langit. Itu adalah Spirit Ki di Ultimate Martial World. Di mana-mana di sini dipenuhi dengan Spirit Ki. Spirit Ki sangat istimewa. Itu benar-benar berbeda dari Spirit Ki di Sky Martial Continent. Itu adalah kelas yang lebih tinggi berkali-kali. Itu bisa dengan mudah meresap ke dalam kulit seseorang dan menyehatkan tulang dan darah mereka. Itu juga bisa menyuburkan Spirit Essen Chess dan Saluran Ki. Jika orang biasa mulai berkultivasi di dunia ini, bahkan jika bakat mereka rata-rata, kecepatan kultivasi mereka akan tetap melonjak pesat, bukan? Suyun berpikir. Menggunakan formasi pedang hujan es dingin untuk melatih dan menggunakan Ki, jika berada di benua langit bela diri, hanya perlu dua hari untuk roh Ki-nya mengering. Tapi di sini, itu berlangsung selama hampir empat hari. Dan setelah beristirahat selama setengah hari, dia bisa pulih sepenuhnya. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kaca-kaca. Air terjun sekali lagi membeku. Suyun berdiri dan menguji ketebalan es. 7 cm. Peningkatannya sangat besar. Tapi jika dia terus berlatih seperti ini, dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Suyun berdiri dan berjalan menuju hutan di belakangnya. Gelombang mungkin aku harus menemukan binatang buas untuk berlatih. Gelombang. Hutan itu sangat besar. Raungan yang dalam sering terdengar, menyebabkan rambut orang berdiri. Tapi menilai dari Ki yang dipancarkan dari hutan, sebagian besar binatang buas hanya berada di tahap ke-9 atau ke-10 dari alam Jiwaroh. Binatang buas ini akan dianggap sebagai keberadaan tingkat raja di benua langit bela diri, tapi di sini, mereka bisa dilihat di mana-mana. Hah. Suyun yang sedang berjalan di jalan kecil tiba-tiba berhenti. Tatapannya mendarat di bunga indah yang tumbuh di sisi jalan. Bunga itu memiliki tujuh kelopak dengan warna berbeda. Bunga tujuh warna itu sangat mempesona dan indah. Bunga tujuh warna api dan es. Mata Suyun berbinar. Dia dengan cemas membungku untuk memeriksanya. Itu benar, itu adalah api dan es tujuh bunga berwarna. Panduan rahasia lembah hati mekar memiliki catatannya. Dikatakan bahwa bunga ini membutuhkan waktu 300 tahun untuk berkecambah dan 500 tahun untuk mekar. Dapat dikonsumsi mentah. Setelah dikonsumsi itu, itu dapat memperluas saluran Ki dan meningkatkan esensi roh. Itu dapat menyebabkan aktifasi roh Ki yang mendalam menjadi lebih cepat. Kecepatannya setidaknya tiga kali lebih cepat dari sebelumnya, dan jumlahnya juga meningkat lebih dari tiga kali lipat. Gelombang apakah ini tempat sepi? Mengapa tidak ada yang menginginkan bunga ini? Atau mungkinkah dunia bela diri tertinggi dipenuhi dengan harta karun, dan tujuh bunga berwarna api dan es bahkan tidak masuk ke mata orang-orang di sini? Gelombang. Gelombang lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Gelombang. Suyun dengan cemas duduk dan dengan hati-hati memetik bunga itu. Kemudian, dia mengupas kelopaknya satu per satu. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Kelopak yang hancur mengalir ke tenggorokannya dan ke perutnya. Itu mulai dicerna. Energi yang tersembunyi di dalam bunga merembes keluar dan bekerja di semua saluran ki di tubuhnya. Dalam sekejap, Suyun merasa saluran ki di tubuhnya menjadi semakin kuat. Namun, kecepatan profound spirit ki tidak berubah. Semuanya memiliki proses, dan semua efek bunga dapat ditampilkan dalam setengah hari. Setelah menelan bunga tujuh warna api dan es, Suyun menemukan lubang pohon dan beristirahat selama setengah hari. Setelah dia menyerap semua efeknya, dia berdiri dan terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Hutannya biasa saja, tetapi daun pohonnya lebih besar, dan cahaya di hutan redup. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ada bau busuk di udara. Mengikuti bau busuk itu, Suyun mempercepat langkahnya. Tapi pihak lain sepertinya merasakan kehadiran Suyun dan dengan cepat mendekatinya. Langkah kakinya cepat, tapi tidak ringan. Ketika sudah dekat, suara langkah kaki bisa terdengar. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa itu adalah binatang yang berjalan dengan empat kaki. Suyun mengayunkan lima so pedangnya. Mengaktifkan frigit aqua spirit ki, kelima pedang diselimuti embun beku. Kekuatan es menyebar, dan suhu di sekitarnya turun. Setelah itu, kelima pedang itu menyebar dan terbang ke segala arah, menghilang. Pada saat yang sama, macan tutul seperti binatang buas dengan tiga ekor panjang muncul di depannya. Binatang buas itu memamerkan tarinya. Tubuhnya dipenuhi dengan ketegangan. Matanya merah. Setelah bergegas keluar, ia menatap lurus ke arah Suyun. Dengan geraman, itu melancarkan serangan. Binatang buas spirit soul realm tahap ke-10. Mata Suyun bersinar dengan cahaya kemasan dari heavenly skala divinai. Kemudian, dia mengaktifkan formasi pedang. Kelima pedang itu terbang keluar dan menyerang binatang buas itu. Kaca-kaca-kaca. Binatang buas itu disegel dalam es. Tetapi kekuatan es tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sangat cepat, itu memecahkan kebekuan dan terus menyerang Suyun. Sepertinya itu tidak cukup. Aku perlu meningkatkan persediaan ki roh yang mendalam. Suyun menyipitkan matanya dan menghindar. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh binatang buas itu. Sebaliknya, dia terus menghasut pedang terbangnya dan menyerang. Dia hanya menggunakan formasi pedang hujan es dingin untuk menghadapinya. Efek dari api dan es tujuh bunga berwarna sangat jelas. Aliran Ki Suyun sangat cepat. Sebentar lagi, dia bisa mengisi lima pedang dengan frigit aqua spirit ki. Suara es yang terbentuk dan raungan binatang buas memenuhi kedalaman hutan. 387 Kaca Suara pembentukan es keluar lagi. Tapi kali ini, binatang buas itu tidak bisa lagi berjuang bebas. Es di sekitar tubuhnya tidak tebal, tetapi di permukaan es ada lapisan frigit aqua spirit ki, seperti penjara yang tidak bisa diloloskan. Setiap kali retakan muncul di es, frigit aqua spirit ki akan segera memperbaiki retakan itu. Suyun telah tertunda di sini selama sebulan, dan di bulan ini, dia telah berlatih dengan fierce beast. Kecerdasan fierce beast tidak rendah, dan setelah bertarung dengan Suyun selama dua hari, dia merasakan bahwa kekuatan Suyun berada di atas kekuatannya, dan segera melarikan diri dengan panik. Tak berdaya, Suyun hanya bisa menemukan fierce beast lainnya. Apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa bulan kerja keras tidak sia-sia, formasi pedang hujan es dingin mulai berlaku, dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Tapi yang membuat Suyun semakin terkejut adalah bahwa kekuatan bertarung yang ditampilkan pada pelat kualifikasinya sebenarnya telah meningkat 100 poin, kekuatan bertarungnya saat ini adalah 487, dan peringkatnya masih di luar 10 juta, mungkin itu berarti dia bukan di peringkat. Setelah memahami formasi pedang hujan es dingin, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah berlatih, tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia telah membuang banyak waktu, dan perlu segera menuju ke keluarga Feng untuk mencari bahan dari Feng Lingsheng. Untuk menghidupkan kembali SWAT Elder. Suyun melangkah keluar dari hutan dan mengayunkan pedang terbangnya, dia menuju ke selatan. Lokasi pintu baja itu sepertinya hutan hujan, Suyun tidak tahu arah, dan hanya mendengarkan kata-kata Lingking Yu. Setelah keluar dari hutan, dia melewati dua gunung dan tiba di padang rumput raksasa. Ada banyak makhluk hidup di padang rumput, beberapa di antaranya adalah kuda berkepala dua, tetapi mereka adalah herbivora, dan tidak memiliki sifat agresif. Mengikuti padang rumput, udara secara bertahap memancarkan spirit ki penghancur yang tipis, dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat spirit ki penghancur itu. Suyun mengerutkan kening, dia melihat kekejauhan, hanya untuk menyadari bahwa rumput telah menjadi kuning seperti lilin. Gelombang apakah sesuatu terjadi? Gelombang. Dia berpikir sejenak, dan terbang dengan hati-hati. Tetapi ketika dia sampai di rumputan kuning lilin, dia menyadari bahwa lebih jauh lagi, ada sebuah lubang raksasa. Lubang itu sedalam lebih dari seratus meter, dan itu sudah tandus, tidak ada satupun rumput yang tumbuh, seolah-olah seseorang telah menginjak salju dengan keras, itu sangat tiba-tiba di padang rumput hijau zamrut. Tidak perlu melihat, ini disebabkan oleh pertarungan antara makhluk maha kuasa, pemandangan seperti itu sangat umum di dunia bela diri tertinggi. Saat Suyun terkejut, selubung pedang memancarkan aura cahaya lagi, dan Ling King Yu muncul. Untuk membuat adegan seperti itu, seberapa mengejutkan kekuatan destruktifnya. Saya khawatir bahkan saya tidak dapat melakukannya, itu akan membutuhkan setidaknya kultifator spirit star realm tahap kelima. Kata Suyun. Ling King Yu berjalan ke sisi lubang, berjongkok dan menggosok tanah, lalu berdiri dan berkata, ini seharusnya dibuat setahun yang lalu, tanah masih memiliki kekuatan roh mendalam orang itu tertinggal, itu sangat mengejutkan. Saya telah menyimpulkan bahwa pihak lain adalah eksistensi di atas spirit master kultifator. Petik 2 Petik 2 Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir, jika kamu bertemu ahli manapun, cobalah untuk mengambil jalan memutar. Keberadaan seperti kamu berada di level terendah dari dunia bela diri tertinggi, kecuali kamu memiliki sesuatu pada dirimu yang dapat menarik para ahli, jika tidak, dalam keadaan normal, para ahli tidak akan menemukan masalah dengan anda, tentu saja, selain orang mesum. Selesai, Ling King Yu kembali ke Swordsid. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba menyadari bahwa menjadi tiran dari benua langit bela diri sebenarnya adalah lelucon, bukan hanya benua langit bela diri, bahkan kekuatan alam jahat pun sama, di dunia bela diri tertinggi, itu adalah tidak ada apa-apa. Tapi dunia bela diri tertinggi diberkati oleh surga, kecepatan pelatihan di sini pasti berkali-kali lebih cepat daripada di benua bela diri langit, mungkin dia bisa menembus ke dunia yang lebih tinggi di sini. Lubang besar telah menyulut api kehausan akan kekuatan di hati Su Yun, dan nyala api ini masih menunjukkan tanda-tanda semakin kuat. Setelah melewati lubang dan terbang selama empat jam, sebuah kota akhirnya muncul di hadapannya. Dunia bela diri tertinggi memiliki penghuninya sendiri, tetapi semuanya memiliki beberapa kultifasi, itu benar-benar cocok untuk kultifasi, dan hampir semua orang adalah seorang kultifator roh. Kota itu tidak besar, tetapi ada banyak menara tinggi di kota itu, dan di puncak menara, ada benda seperti bola kristal yang melepaskan aura cahaya, itu sangat menyelaukan. Di pintu masuk kota, ada banyak orang berjalan masuk dan keluar, tetapi hal yang paling menakutkan adalah bahwa dari semua itu, kultifasi terendah berada pada tahap kelima dari alam bintang roh, mata ilahi skala surgawi sepenuhnya tidak berguna, dan tidak bisa melihat melalui kultifasi siapapun. Su Yun membawa Deat Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword di punggungnya, dia mengenakan kerudungnya dan berjalan ke kota. Melawan kekuatan 741 Melawan kekuatan 1300 1542 Kekuatan Tempur Mata Su Yun melihat pelat kualifikasi yang tergantung di pinggang semua orang, beberapa dari mereka telah menutupi piring mereka dan tidak dapat melihat informasinya, tetapi lebih banyak lagi dari mereka yang dengan berani mengungkapkan piring mereka. Di kota kecil, mereka yang memiliki kekuatan bertarung 1500 poin dianggap ahli, berjalan di jalanan akan menarik perhatian semua orang, dan terlepas dari toko mana yang mereka masuki, mereka akan diperlakukan seperti tamu terhormat. Orang-orang di dunia bela diri tertinggi tidak menggunakan koin roh sebagai mata uang, dan mata uang yang mereka gunakan untuk menukar barang-barang sederhana, yaitu kultivasi. Mereka menggunakan sejenis kristal untuk menyegel budidaya mereka, yang disebut koin budidaya, dan orang dengan budidaya dapat menggunakan kristal untuk membuat koin budidaya, dan orang dengan koin budidaya dapat langsung mengekstrak budidaya di dalam koin budidaya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Budidaya di dalam koin budidaya dapat langsung diserap, yang juga berarti bahwa orang-orang dengan kekayaan yang mencengangkan dapat langsung menggunakan koin budidaya dalam jumlah besar di tangan mereka untuk memungkinkan diri mereka menjadi orang yang kuat dalam waktu singkat. Meskipun koin kultivasi bagus, justru karena kesederhanaannya yang menyebabkan dunia bela diri tertinggi berada dalam kekacauan terus-menerus. Ada banyak penggarap roh yang merampok rumah mereka dan mencuri koin budidaya mereka, tetapi ada juga makhluk maha kuasa dengan kondisi mental murni yang mengambil tindakan untuk melindungi rakyat jelata dan menghentikan penggarap roh yang melanggar hukum. Sebagian besar toko di kota sebenarnya milik makhluk maha kuasa, makhluk maha kuasa akan mengambil sebagian dari kultivasi mereka untuk membuat koin budidaya, dan membuka toko untuk mendapatkan lebih banyak koin budidaya untuk mendukung kultivasi mereka sendiri. Metode penanaman seperti itu jauh lebih mudah daripada bermeditasi dan berkultivasi secara membabi buta. Suyun berjalan berkeliling kota, dan menarik banyak tatapan angkuh. Menyembunyikan nomor di piring membutuhkan harta karun, jadi dia tidak bisa menyembunyikannya. Beberapa orang yang lewat dengan santai meliriknya, dan setelah melihat bahwa kekuatan bertarungnya bahkan tidak sampai 500, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Hei, hei, bocah di sana itu sepertinya hanya kultivasi rilem bintang roh tahap keempat. Kultivasi tahap keempat, bagaimana dia mendapatkan sertifikat kualifikasi? Kemungkinan besar seseorang memberikannya kepadanya, mengapa keberadaan seperti itu berani datang ke dunia bela diri tertinggi? Heh, benar-benar bodoh tak kenal takut. Beberapa orang melirik Suyun dan berdiskusi. Suara mereka tidak lembut, jadi Suyun secara alami mendengarnya, tetapi dia tidak perlu marah, terlebih lagi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk marah. Di tengah kota, ada sebuah toko gadai. Suyun mengeluarkan inti dan organ dalam dari beberapa binatang buas yang telah dia bunuh di hutan dan pergi ke pegadaian untuk menukarnya. Setelah mendapatkan lima koin budidaya, dia kemudian menuju ke satu-satunya toko yang menjual binatang pengejar angin. Winchasing Beast adalah bentuk transportasi terendah di Ultimate Martial World, tetapi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Imperial Sword Flight milik Suyun. Kemudian, saat Suyun mendekati toko, gelombang Ivelki yang aneh melayang keluar dari toko. Makhluk alam jahat. Suyun terkejut, dia masuk ke toko, hanya untuk melihat bahwa hanya ada satu orang di dalamnya, dia mengenakan jubah abu-abu, kulitnya gelap, seluruh tubuhnya dipenuhi Ivelki, dia kurus dan berdiri di depan konter, itu adalah penjaga toko. Yo, kamu punya pelanggan, apakah kamu di sini untuk memilih Winchasing Beast? Silakan masuk, silakan masuk, ada semua Winchasing Beast berkualitas tinggi di dalamnya. Cepat, kuat, Anda pasti akan puas. Orang-orang itu terkekeh dan berkata dengan suara melengking. Beri aku salah satunya. Suyun meletakkan lima koin kultivasi di atas meja dan berkata. Melihat itu, senyum penjaga toko membeku, dia menjawab dengan, oh, semangatnya hilang, dia menyimpan koin budidaya ke dalam sakunya, berbalik dan berjalan masuk. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya barang murah. Tidak lama kemudian, penjaga toko menarik Winchasing Beast yang kurus kering. Binatang pengejar angin biasa memiliki empat kaki, dua tanduk di kepala mereka, dan tubuh mereka lebih besar dari badak, tapi yang ini sebenarnya lebih kecil dari badak. Suyun bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang kekaisarannya. Oh benar, penjaga toko, apakah kamu seorang Ivelry lembeing? Suyun memimpin Winchasing Beast, dan dengan santai bertanya kepada penjaga toko. Ya kenapa? Penjaga toko melirik bukti kualifikasi yang tergantung di pinggang Suyun, ekspresi jijik melintas di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu adalah makhluk jahat, mengapa kamu tidak berada di alam jahat, tapi di sini? Heh, apa yang begitu baik tentang alam jahat? Itu dipenuhi dengan makhluk jahat pemakan manusia, kita harus hidup dalam ketakutan setiap hari, dan alam jahat bau, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Selain itu, dunia bela diri tertinggi dipenuhi dengan roh ki yang mendalam, berkultivasi di sini berkali-kali lebih cepat daripada alam jahat, mengapa saya masih di alam jahat? Anda tidak tahu, roh Iblis, Iblis, makhluk alam jahat, ada banyak orang yang ingin datang ke sini. Penjaga toko mendengus dan berkata, Sepertinya di dunia bela diri tertinggi, terlepas dari apakah itu roh Iblis, manusia, Iblis atau jahat, tidak masalah, orang-orang di sini tidak bias seperti orang-orang di benua langit bela diri. Suyun berpikir, lalu bertanya, Oh, kalau begitu penjaga toko, apakah toko ini dibuka olehmu? Tidak, saya juga bekerja untuk orang lain, toko ini dibuka oleh makhluk maha kuasa dengan kekuatan yang tak terduga, saya mendapat komisi bulanan, dan setiap bulan, saya mendapatkan 10% dari koin kultivasi, dan menggunakannya untuk kultivasi saya sendiri. Meskipun saya sedang bekerja, tetapi saya punya banyak waktu untuk berkultivasi, menambahkan koin kultivasi yang disediakan oleh toko ini, kecepatan kultivasi saya agak cepat, bocah, saya melihat kekuatan bertarung Anda sangat rendah, apakah Anda bahkan tidak berada di urutan kelima tahap alam bintang roh? Bagaimana dengan ini? Saya kekurangan pekerja di sini, Anda bisa datang dan bekerja untuk saya, dan saya akan menghitung gaji Anda, bagaimana dengan itu? Terima kasih penjaga toko, tapi aku masih harus melakukan sesuatu, dan tidak akan tinggal lama. Tes, kamu hanya bocah spirit star realm tahap keempat, apa lagi yang bisa kamu lakukan di sini? Melihat Suyun menolaknya, penjaga toko tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Suyun tertawa getir. Gelombang sepertinya saya masih membutuhkan kekuatan di dunia ini. Gelombang tiba-tiba, dia mengerti mengapa Lingking Yu mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat memasuki keluarga Feng, sepertinya orang-orang dari dunia bela diri tertinggi sangat mementingkan kekuatan. Setelah meninggalkan toko, Suyun mengendarai binatang angin berkeliaran yang lemah dan meninggalkan kota, bergegas menuju keluarga Feng yang terletak beberapa ribu li jauhnya. Meskipun Pro Lingwin bis sangat lemah, ia diberi nama Pro Lingwin, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam rentang waktu setengah hari yang singkat, Suyun telah mencapai kota besar tempat keluarga Feng berada. Setelah melewati Gunung Tandus di depan, aku akan bisa melihat kota. Suyun menghela nafas lega, melihat binatang angin berkeliaran itu lelah, dia turun dan menggunakan artefak khusus untuk mengendalikan kendali dan mengikatnya ke sebuah batu besar di sampingnya. Dia kemudian duduk bersila di samping. Pelatihan dalam formasi pedang hujan es dingin telah memberi Suyun banyak manfaat. Kiroh yang mendalam di tubuhnya menjadi semakin padat saat dia berlatih dalam formasi pedang, dan waktu yang dibutuhkan Kiroh yang mendalam untuk beredar di sekitar tubuhnya telah dipersingkat empat kali. Saya baru berada di dunia bela diri tertinggi selama beberapa bulan, dan kekuatan saya telah meningkat pesat. Mengikuti tren ini, saya seharusnya dapat melangkah ke tahap kelima dari alam bintang roh dalam waktu kurang dari sebulan. Kanan. Di benua langit bela diri, itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Caca. Saat itu, sedikit gerakan keluar dari jauh. Itu adalah langkah kaki. Jantung Suyun menegang, dia segera menghunus pedang darah merah mistik abadi dan bersandar di batu besar, mendengarkan dengan penuh perhatian. 388 Ketika dia mendekati Suyun, dia tiba-tiba berhenti. Itu sangat aneh. Mata Suyun membeku, dia merasa ada sesuatu yang salah. Pria itu sudah dekat dengannya, tetapi dia tidak dapat merasakan spirit kinya. Kemungkinan besar, dia sengaja menyembunyikan spirit kinya. Gelombang tapi, keberadaan macam apa yang ada di hutan belantara? Gelombang. Baiklah, bocah, cepat keluar, tidak perlu bersembunyi lagi. Saat itu, suara malas keluar. Suyun mengerutkan kening, dia ragu sejenak, tapi masih berjalan keluar dari balik batu. Sekitar 10 meter jauhnya, ada seorang pria botak dan kekar. Pria kekar itu berjanggut lebat dan mengenakan jubah abu-abu. Dia membawa pedang besar sepanjang 2 meter di bahunya. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan saat dia melirik bukti kualifikasi yang tergantung di pinggang Suyun. Ketika dia melihat kekuatan bertarung tertulis di piring, dia mendengus dan mengejek, sampah yang kekuatan bertarungnya bahkan tidak 500. Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan untuk berlatih dan berlarian? Apakah kamu tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Anggap dirimu beruntung telah bertemu denganku hari ini, aku akan mengajarimu cara bertahan hidup di dunia bela diri tertinggi. Sekarang, bocah, serahkan semua hartamu, lalu bayar aku 50 ribu koin kultivasi. Aku tidak akan membunuhmu. 50 ribu koin kultivasi. Maaf, saya tidak memiliki satu koin kultivasi, saya hanya memiliki lima koin kultivasi, dan telah ditukar dengan binatang pengejar angin. Suyun menatap pria itu dengan dingin dan berkata dengan tenang. Dia sudah mengerti apa yang dilakukan orang ini? Di dunia bela diri tertinggi, ada banyak orang seperti dia yang merampok orang lain dan mencuri kultivasi mereka, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat beruntung, untuk benar-benar bertemu di sini. Melihat kekuatan bertarungmu, aku memperkirakan bahwa kamu berada di tahap keempat dari alam bintang roh. Pria berukuran besar itu mendengus, dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa batu kristal besar dari saku di pinggangnya dan melemparkannya ke depan Suyun, tidak masalah jika kamu tidak memiliki koin kultivasi, bukankah kamu masih memiliki kultivasi? Sekarang cepat suntik kultivasi Anda ke dalam batu kristal ini, sampai mencapai 50 ribu koin kultivasi, lalu serahkan harta Anda, jika tidak, bila saya ini, hehehe, harus berdarah hari ini. Dengan mengatakan itu, pria berukuran besar meletakkan pedangnya dari bahunya, ujung pedangnya mendarat di tanah, dan dengan dentang, lima retakan panjang dan kasar muncul di tanah. 50 ribu koin kultivasi. Saya khawatir saya harus membatalkan satu tahap kultivasi. 50 ribu koin kultivasi tidak dianggap sebagai koin kultivasi yang banyak di dunia bela diri tertinggi, dan bahkan jika seseorang menyerapnya, itu tidak akan meningkatkan kultivasi mereka, tetapi membuat koin kultivasi ini membutuhkan banyak kultivasi. Biasanya, membuat koin kultivasi akan menghabiskan 10% dari kultivasi seseorang, dan saat menggunakan koin kultivasi, seseorang hanya dapat menyerap sekitar 5%. Dengan kata lain, jika Suyun menyerahkannya, dia perlu menyerap lebih dari 10 ribu koin kultivasi untuk pulih. Di dunia ini, Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa kekuatan. Suyun ragu-ragu. Oh, apa? Sepertinya Anda tidak ingin memberikannya kepada saya. Heh, karena itu masalahnya, maka jangan salahkan saya, saya tidak ingin koin budidaya, saya hanya akan menggunakan Anda untuk meningkatkan kekuatan bertarung saya. Senyum pria besar itu menghilang, matanya berkilat dengan kedengkian, sepertinya dia akan bergerak. Namun, saat dia bergerak, beberapa rasa dingin menyerangnya. Pria kekar itu terkejut dan segera mengacungkan pedangnya ke segala arah. Sial! Pedang lebar itu sepertinya telah mengenai sesuatu dan mengeluarkan suara yang tajam. Tetapi pada saat yang sama, beberapa lubang berdarah muncul di punggungnya. Dia terhuyung dua langkah ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat itu, pria besar itu tahu bahwa Suyun telah bergerak. Meski dia tidak tahu senjata apa yang digunakan Suyun, rasa sakit di punggungnya sudah cukup membuatnya marah. Berat! Aku akan memotongmu menjadi delapan bagian. Aku akan mengupas kulitmu dan mencabut tendonmu. Pria besar itu sangat marah, wajahnya menunjukkan kebencian saat dia menginjak tanah dengan keras. Ledakan! Tanah retak, beberapa tangan batu keluar dari tanah dan langsung menabrak Suyun. Gelombang sungguh aura yang kuat. Gelombang Suyun diam-diam terkejut. Dari aura yang dilepaskan, pria besar itu kemungkinan besar berada di puncak tahap kelima dari alam bintang roh, dan memiliki atribut roh ilahi sejatiki. Ketika Suyun sedang mengobrol dengannya, dia diam-diam mengendalikan desolator dan sub pedang untuk menyelinap menyerangnya, tetapi pedang-pedang itu tidak dapat menembus tubuhnya, dan hanya desolator dan beberapa sub pedang tingkat tinggi yang dapat menembusnya. Dagingnya! Gelombang seperti yang diharapkan dari ahli rilem bintang roh tahap kelima. Gelombang! Berat! Kamu berlari cukup cepat, tapi hari ini, kamu pasti akan mati di tanganku. Ekspresi pria besar itu menjadi serius, dia berbicara kepada Suyun satu kata pada satu waktu, aura di tubuhnya melonjak keluar, akhirnya membentuk pusaran air Ki dengan roh ilahi sejatiki sebagai kekuatan utama. Pusaran air mengandung kekuatan yang mencengangkan, seolah-olah selama seseorang mendekati pusaran air, terlepas dari siapa itu, mereka akan hancur berkeping-keping. Setelah itu, sosok hitam dan berkulit gelap yang menyerupai ular raksasa muncul dari pusaran air, dan saat pusaran air berputar semakin cepat, sosok hitam itu menjadi semakin besar. Suyun bahkan tidak bisa melihat apa itu, gelombang mungkin itu hanya harta karun. Gelombang! Tanpa ragu-ragu, Suyun mengacungkan pedang darah merah mistik abadi dan bersama dengan desolator, suh pedang ganas itu keluar dari pedang selubung dan berputar di sekelilingnya. Melihat pedang terbang berputar di sekelilingnya, mata lelaki besar itu menunjukkan ekspresi terkejut, apa itu? Sesuatu yang bisa membunuhmu. Huh, bagus, nada bicaramu cukup arogan, lihat aku membunuhmu, lalu ambil harta itu dan gunakan untukku. Dengan mengatakan itu, tanah tiba-tiba bergerak, tanah di bawah kaki Suyun tampak hidup, menyeret tubuhnya dengan cepat ke arah pria besar itu. Delapan bagian delapan seluruh formasi. Suyun tidak berani ragu, dia mengaktifkan formasi pedang, suh pedang di sekelilingnya terbelah menjadi dua, satu menyerang dan satu bertahan, pedang gabungan terbang ke arah pria besar seperti pangsit, tetapi ketika ujung pedang mendekati pusaran air, semuanya dibelokkan. Melihat itu, ekspresi Suyun membeku. Kiro ilahi sejati di pusaran air sangat padat, pertahanannya mencengangkan, dan bayangan seperti ular hitam tampak sangat tajam, jika dia menabraknya, dia tidak hanya akan terluka parah, dia bahkan mungkin terluka. Di iris-iris, pusaran air bisa menyerang dan bertahan, dan tidak kalah dengan formasi delapan bagian delapan pedang utuh. Melihat bahwa Suyun dengan cepat bergerak ke arahnya, dan serangannya tidak berguna melawannya, pria berukuran besar itu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa puas diri, dia mengangkat tangannya, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis, kamu mencari kematian, jangan salahkan aku, jika kamu dengan patuh melakukan apa yang aku katakan, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Sekarang, besiaplah untuk mati. Dengan mengatakan itu, pria besar itu bersiap untuk menyerang. Formasi pedang hujan es dingin. Suyun berteriak, dengan jentikan jarinya, dia membentuk segel tangan, dan lima sub pedang terbang keluar, menyebabkan niat dingin di sekitarnya meningkat. Saat formasi pedang diaktifkan, tubuh lelaki besar itu ditutupi lapisan es, tanah di bawah kakinya berhenti bergerak, lelaki besar itu telah berubah menjadi patung es, tidak bisa bergerak. Tapi, embun beku tidak menghentikan pusaran air di sekelilingnya, mereka terus melindungi pria besar itu seperti benteng yang kokoh. Retakan. Dengan sangat cepat, embun beku di tubuh pria besar itu mulai retak, dan dalam beberapa saat, pria besar itu akan dapat melepaskan diri dari formasi pedang hujan es dingin. Gelombang aku tidak bisa menahan lagi. Gelombang. Suyun melambaikan tangannya, dan immortal mystical scarlet bloodshot terbang mundur dan mendarat di tangannya. Suyun diam-diam mengaktifkan kristal surgawi, kekuatannya meletus, Kiroh mendalamnya melonjak dengan panik, dalam waktu kurang dari satu nafas, dia melangkah ke tahap ke-6 dari alam bintang roh, kekuatan bertarungnya langsung menembus seribu. Dia melangkah maju, kekuatan gaib raja terkondensasi menjadi Kiroh ilahi sejati, menyebarkannya ke seluruh tubuhnya, dia dengan paksa bergegas ke pusaran air Kiroh ilahi sejati, dan menebas leher pria besar itu. Puci. Pedang darah merah darah immortal mystical scarlet seperti mulut binatang buas, langsung memenggal kepala pria besar itu. Kekuatan ganas itu seperti gelombang besar dalam badai, sangat mengesankan dan tak terbendung. Tubuh lelaki besar itu membeku, pusaran air yang menakutkan tiba-tiba menghilang, dan rantai besi panjang jatuh ke tanah. Orang besar itu mungkin tidak pernah berpikir bahwa eksistensi yang lebih lemah darinya akan dapat langsung melompat melewati tahap kelima dan memasuki tahap keenam. Disinilah dia ceroboh, jika bukan pria besar itu tidak akan dengan mudah dipenggal oleh Suyun. Saat kepalanya jatuh, Suyun mengendalikan seratus pedang lagi dan menebas tubuh pria besar itu, mencegahnya untuk hidup kembali. Ketika pria besar itu benar-benar berubah menjadi tumpukan daging cincang, Suyun kemudian duduk di tanah dan terengah-engah. Melihat kekuatan bertarungnya, itu adalah 1200 poin, menekan pria besar itu sebanyak 300 poin. Tapi bukti kualifikasi tidak hanya meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan kultivasi, ada juga harta dan pengalaman yang didapat dari bertarung. Pada akhirnya, kristal surgawi masih merupakan harta yang bagus, setidaknya pada saat ini, itu bisa memainkan peran yang menentukan. Suyun berdiri dan mengambil rantai besi di tanah. Rantai besi itu sangat berat, bahkan dengan kultivasinya, sangat berat baginya untuk mengambilnya. Sepertinya itu adalah harta karun. Bila pria besar itu juga merupakan harta yang bagus, nilainya tidak rendah, tapi sayang sekali Suyun tidak menggunakan bilah, tetapi benda-benda ini dapat ditukar dengan koin penanaman di kota. Berikutnya adalah cincin penyimpanan. Tapi, yang mengejutkan Suyun adalah setelah melihat-lihat, dia tidak dapat menemukan cincin penyimpanan pria besar itu. Sepertinya ketika pria ini mengambil harta itu, dia tidak mengeluarkannya dari cincin penyimpanan kan. Suyun mengingat kembali saat pria besar itu mengeluarkan batu kristal, sepertinya dia mengeluarkannya dari sakunya. Dia menoleh dan melihat karung abu-abu tergeletak di samping tumpukan daging cincang, jadi dia berjalan mendekat dan mengambilnya. Membuka tas, bau seperti batu pasir melayang keluar. Bau ini adalah sesuatu yang hanya tercium oleh Suyun dalam satu jenis harta sihir, dan itu adalah cincin penyimpanan. Mungkinkah di dunia ini, selain cincin penyimpanan, ada harta lainnya? Dia berpikir sendiri, melihat lubang hitam karung, dia memasukkan tangannya ke dalam. Hampir pada saat tangannya memasuki karung, pikirannya melayang dengan munculnya sejumlah besar harta. Apakah ini harta di dalam karung? Dia diam-diam terkejut. Dia mengunci harta karun pembakar dupa ungu. Segera, telapak tangannya terasa seperti nyata. Dia mengeluarkan tangannya dan mengeluarkan pembakar dupa seukuran semangka. Tentu saja. Suyun melihatnya sejenak. Kemudian, dia menyuntikkan spirit kinya ke dalam pembakar dupa dan segera terhubung dengannya. Jadi itu adalah harta karun yang bisa menghasilkan gas beracun. Aku tidak tahu keberadaan seperti apa yang bisa dimusnahkan. Kemudian, dia melihat harta lainnya. Ada banyak hal baik, tapi Suyun tidak menggunakannya. Jika dia menggunakannya untuk menukar koin kultivasi, dia yakin itu akan menjadi pilihan yang baik. Setelah mendapatkan harta karun pria besar itu, Suyun berkemas dan membatalkan efek kristal surgawi. Dia mengendarai binatang angin dan langsung menuju ke kota besar. Tapi yang membuat Suyun tertekan adalah setelah efek heavenly kristal dibatalkan, kultivasinya untuk sementara melemah setengahnya. Sekarang, kekuatan bertarungnya sebenarnya hanya 200. 200 kekuatan tempur. Dia takut dia bahkan tidak memiliki wajah untuk memasuki kota. Tetapi berpikir bahwa dia akan dapat menghidupkan kembali tetua pedang, dia tidak terlalu peduli. Dia menguatkan dirinya dan naik. 389. Di dalam kota besar yang dipenuhi orang, di dalam toko gadai di sudut barat daya. Total 738 koin budidaya. Penjaga toko mendorong kacamata di hidungnya yang memiliki fungsi penilaian, melirik harta ajaib di atas meja, dan berkata dengan acuh-ta'acuh pada Suyun di depannya. Hanya 700 koin kultivasi. Suyun mengerutkan kening. Itu tidak buruk? Nak, apakah menurutmu barang-barang ini sangat berharga? Ada rumah lelang yang berseberangan secara diagonal? Anda dapat menemukan semua harta karun ini di sana. Ada harganya? Anda dapat melihat apakah harga orang tua ini adil atau tidak. Jika Anda ingin menjualnya, maka juallah. Jika tidak. Tidak mau? Aku tidak akan memaksamu. Kata penjaga toko. Mendengar itu, Suyun tidak bersih keras dan menganggupkan kepalanya. Penjaga toko segera mengeluarkan 730 koin kultivasi dan memberikannya kepada Suyun. 700 koin budidaya ditempatkan bersama, membentuk gundukan pasir kecil, terlihat megah, tapi sebenarnya, itu tidak banyak, dan dia menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah mendapatkan koin kultivasi, dia tidak ingin menyerapnya. 700 koin kultivasi bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia bisa menyerap semuanya, dia mungkin bisa melangkah ke tahap kelima kultivasi. Tetapi saat ini, Suyun ingin lebih sering pergi ke keluarga Feng. Penjaga toko, apakah kamu tahu di mana keluarga Feng berada di Sky Central City? Suyun merapikan koin kultivasi dan bertanya. Keluarga Feng, kenapa kamu bertanya? Penjaga toko meletakkan barang-barang di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, ada yang ingin kutanyakan. Suyun tidak mau menjelaskan lebih jauh. Penjaga toko melirik bukti kualifikasi di pinggang Suyun dan menggelengkan kepalanya, jika Anda ingin bekerja untuk keluarga Feng, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas, tanpa kekuatan tempur 700, Anda tidak akan dapat memasuki Feng. Keluarga, aku hanya ingin mencari seseorang. Menemukan seseorang, 200 kekuatan bertarung tidak cukup, apakah mereka akan mengganggumu. Lupakan saja, saya beritahu, jalan lurus di jalan ini, setelah tiga perempatan, belok kiri. Itu dia. Tidak, ada kusir di sana. Petik 2 titik petik 2. Bayar satu koin kultivasi, kusir akan membawamu ke sana, keluarga Feng ada di pusat kota, butuh beberapa saat untuk sampai ke sana, Sky Central City sangat besar, dan kamu tidak bisa terbang di kota. Jika kamu berjalan, Anda akan membutuhkan setidaknya setengah hari, jika kusir membawa Anda ke sana, Anda akan mencapai waktu kurang dari satu batang dupa. Terima kasih. Setelah meninggalkan pegadaian, dia mengikuti petunjuk pemilik toko dan menemukan kusirnya. Di bawah pimpinan kusir, dalam waktu kurang dari satu dupa, Su Yun dikirim ke pintu depan kediaman Feng. Sesampainya di depan klan Feng, Su Yun akhirnya mengerti mengapa ekspresi semua orang menjadi serius saat berbicara tentang klan Feng. Pintunya sepertinya terbuat dari batu giok dan sangat indah. Di depan pintu, ada dua singa emas yang tingginya sekitar 5 meter. Pintunya diukir dengan susunan yang padat, membuatnya terlihat mengesankan tetapi tidak padat tempatnya. Dinding di kedua sisinya terbuat dari batu mulia, dan tanah di dekat rumah Feng juga berwarna perak, seolah-olah terbuat dari perak. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka telah berjalan ke gunung emas dan perak. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah orang yang menjaga pintu. Totalnya ada enam, tapi semuanya memiliki kekuatan tempur di atas 700. Itu juga berarti bahwa mereka berenam semuanya adalah Kultifator Spirit Star Realm tahap kelima. Untuk menggunakan enam Kultifator Spirit Star Realm tahap kelima untuk menjaga pintu, orang seperti apa yang akan melakukan hal gila seperti itu? Suyun terkejut, jika dia masih berada di benua langit bela diri dan mendengar hal seperti itu, dia tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Suyun berhenti sejenak, lalu berbalik untuk melihat ke pintu kediaman Feng, dan berjalan mendekat. Siapa kamu? Saat ke enam penjaga melihat Suyun berjalan mendekat, mereka semua berteriak. Langkah kaki Suyun berhenti, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya Suyun, saya di sini untuk bertemu dengan Tuan Muda Feng Lingsheng, saya harap semua orang dapat membantu saya menyampaikan pesan. Mencari audiensi dengan Tuan Muda Lingsheng, hubungan apa yang Anda miliki dengan Tuan Muda saya? Saya adalah teman lama Tuan Muda Lingsheng, kata Suyun. Teman lama Anda. Mereka berenam saling memandang, lalu melihat bukti kualifikasi di pinggang Suyun, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, berhentilah tertawa, dari mana asal semut bau ini, cepat enyahlah. Anda memiliki persahabatan dengan Tuan Muda saya. Benar-benar lelucon. Pergi lebih jauh, kenapa kamu tidak buang air kecil dan lihat dirimu sendiri, siapa Tuan Muda kita? Dia adalah Dewa Giyo Kemas dari Sembilan Surga, dia tidak bisa dijangkau. Anda orang biasa, Anda pikir Anda dapat berbicara tentang persahabatan dengan Tuan Muda saya. Heh, sepertinya ada Tom, Dick, atau Harry yang berani datang ke sini sekarang. Para penjaga tertawa tanpa henti, suara mengejek mereka seperti jarum baja yang menusuk gendang telinga Suyun. Suyun sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, setelah menggunakan Heavenly Crystal, kekuatannya turun drastis, dan dia bukan tandingan salah satu dari mereka. Eh, apa yang sedang terjadi? Mengapa beberapa dari kalian tidak bekerja dengan baik, untuk apa kalian mengobrol? Saat itu, suara malas keluar dari seberang jalan. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok orang di atas kuda berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang Tuan Muda yang menunggang kuda putih dengan sayap di kedua sisinya, dia mengenakan jubah panjang berlapis emas dan batu giyok, dengan mahkota di kepalanya, dia memiliki wajah yang tampan dan terlihat sangat percaya diri. Di sampingnya, ada seorang wanita yang menunggang kuda serupa. Dia berpakaian merah dan memiliki penampilan menawan, tapi ekspresinya sangat dingin. Matanya cerah dan gemerlap, seolah-olah ada es yang tidak dapat dicairkan di dalamnya, menyebabkan orang merasakan dingin yang menusuk tulang. Bibir merahnya sedikit mengerucut, dan kulitnya putih dengan semburat merah, sangat indah. Selain mereka berdua berkuda, sisanya berjalan, ada pria dan wanita, semuanya adalah pengikut, tetapi dari mereka semua, yang paling lemah adalah kultifator Spirit Star Realm tahap ke-6. Ketika para penjaga melihat rombongan berjalan mendekat, semua ekspresi mereka menjadi serius, mereka langsung berlutut dan menyapa, kami menyambut Tuan Muda dan Nona Muda kembali ke kediaman. Kalian semua bangkit. Tuan Muda itu tertawa dan menganggupkan kepalanya, dia menatap Suyun dan bertanya, siapa dia? Orang rendahan ini tidak tahu, dia bilang dia sedang mencari Tuan Muda Lingseng. Penjaga itu menjawab, oh, mencari kakak kedua. Wajah Tuan Muda Kuda Putih itu mengungkapkan ekspresi main-main, tatapannya menyapu ke arah bukti kualifikasi di pinggang Suyun, dan tertawa, sungguh, burung dari bulu berkumpul bersama, kekuatan bertarung 200, itu sangat cocok untuk sampah itu. Tapi, keluarga Feng bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun, suruh dia pergi. Dengan itu, Tuan Muda Kuda Putih hendak memasuki kediaman. Hati Suyun menjadi dingin, matanya menunjukkan tatapan sinis. Apa, saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga besar Feng akan memandang rendah orang lain. Saya pikir hanya pelayan yang akan melakukan itu, karena seperti itu, tidak perlu menemuinya. Suyun mendengus. Mendengar itu, Tuan Muda Kuda Putih menghentikan kudanya, wajahnya menunjukkan senyuman, apa yang barusan kamu katakan. Saya pikir Tuan Muda seharusnya mendengar apa yang saya katakan, Jika Anda ingin membunuh saya, saya akan membiarkan Anda membunuh saya di sini, karena saya hanyalah makhluk rendahan dengan kekuatan bertarung 200. Tuan Muda dapat membunuh saya dengan satu jari, tetapi jika kabar ini menyebar, sedikit banyak akan mempengaruhi reputasi Tuan Muda. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar, aku akan memperlakukan kata-katamu sebagai omong kosong, enyahlah sekarang. Tuan Muda Kuda Putih mempertahankan senyumnya, meskipun matanya dipenuhi dengan senyuman, tetapi di dalam senyuman itu, ada niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Kakak sepupu, kenapa kamu masih membuang-buang waktu dengan sampah? Cepat masuk! Wanita berpakaian merah di belakang tampak agak tidak sabar, dan berbicara dengan tenang. Ayo pergi! Tuan Muda Kuda Putih terlalu malas untuk berbicara dengan Suyun, dan segera menunggangi kudanya. Tetapi tepat ketika dia hendak memasuki kediaman, dia berhenti, menoleh dan berkata, itu benar, karena semut ini sangat ingin melihat saudara kedua, maka Tuan Muda ini tidak akan membiarkan dia mengambil jalannya, mewariskan memesan, orang ini tidak diizinkan masuk ke kediaman Feng, begitu dia masuk, bunuh tanpa ampun, selain itu, mengenai orang ini, Anda tidak boleh memberitahu kakak kedua. Memahami. Iya pak! Para penjaga berteriak. Tuan Muda Kuda Putih itu tersenyum pada Suyun dengan wajah penuh ejekan, lalu menghilang ke dalam kediaman. Suyun diam-diam mengepalkan tinjunya, jantungnya melonjak dengan niat membunuh dan amarah. Gelombang saya tidak pernah berpikir bahwa kediaman Feng akan sangat sulit untuk dimasuki, tidak heran Ling King Yu dan yang lainnya akan mengatakan itu. Gelombang. Gelombang lupakan saja, karena saya tidak dapat mencari bantuan dari Feng Ling Seng, saya hanya dapat mengandalkan diri saya sendiri. Gelombang. Suyun memandang kediaman Feng dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Ada banyak bahan yang diperlukan untuk mengaktifkan sumber kehidupan asal pedang, tetapi hanya ada empat yang paling sulit diperoleh, Down Creek Water, Jumyao Heart Key, Three Moon Space Time Metal, dan Ilusori Spirit Key. Jika itu di Sky Central City, hal-hal ini praktis tidak mungkin ditemukan, dan sebagian besar orang bahkan belum pernah mendengarnya. Tapi di dunia bela diri tertinggi, hal-hal ini agak umum. Meskipun Suyun tidak tahu di mana mendapatkannya, rumah lelang yang maha kuasa menjualnya. Suyun pergi ke rumah lelang terbesar di Sky Central City dan mencari harganya, empat harta bernilai total 100 ribu koin budidaya. 100 ribu. Lupakan Suyun, bahkan bagi mahluk maha kuasa, itu adalah jumlah yang luar biasa. Aku tidak bisa menyerah begitu saja, aku sudah berurusan dengan sekte langit yang mendalam, jika aku tidak menghidupkan kembali SWAT Elder, bagaimana aku bisa merasa nyaman. Balas dendam untuk balas dendam, kebaikan untuk kebaikan, Suyun selalu mempertahankan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Gelombang tapi saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa koin kultivasi. Gelombang. Suyun yang berdiri di depan rumah lelang mengangkat kepalanya, di atas rumah lelang, ada banyak misi budidaya koin, ada yang mencari bahan langka, ada yang mempekerjakan orang untuk membunuh orang, ada bermacam-macam misi, tetapi prasyaratnya adalah seseorang harus cukup kuat. Meskipun kultivator rilem bintang roh tahap keempat kuat di benua langit bela diri, dan bisa dikatakan berada di puncak, tetapi di dunia bela diri tertinggi, itu bukan apa-apa. Setelah memikirkannya, Suyun hanya bisa menghela nafas, dan menerima misi untuk menemukan Hexagonal Origin Peaceful Heartstone. Pertama, dia menemukan tempat untuk menyerap 700 lebih koin kultivasi, dan berhasil menerobos, esensi rohnya sekali lagi meningkat kekuatannya, dan semua esensi roh di tubuhnya telah menembus 100 ribu, kapasitas saluran key-nya telah sudah melebihi ketebalan jari, dan kecepatan spirit key-nya lebih dari dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Setelah memasuki tahap kelima, Suyun memimpin Win Chasing Beast dan bergegas menuju tempat di mana, Hexagonal Origin Peaceful Heartstone kemungkinan besar akan diproduksi pahat tubuh gunung. 390. Hexagonal Origin Thai Heartstone adalah batu permata yang sangat kokoh, dikatakan bahwa mayoritas kultivator roh menggunakannya untuk memperkuat harta mereka, atau untuk menempa senjata. Gunung tubuh pahat adalah tempat yang paling banyak menghasilkan batu hati Thai asal heksagonal, dan dengan ketenarannya, jumlah orang yang mendaki gunung untuk mencari batu hati Thai asal heksagonal meningkat, tetapi terakhir kali pahat bodi mountain menghasilkan Hexagonal Origin Thai Heartstone adalah 10 tahun yang lalu, dan setelah sekian lama tanpa menghasilkan Hexagonal Origin Thai Heartstone, banyak orang sudah menyerah untuk mencari. Tanpa petunjuk apapun, mereka hanya bisa datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Bagaimanapun, tidak perlu membayar deposit untuk mendapatkan materi di rumah lelang, dan bahkan jika gagal, mereka tidak akan kehilangan apapun. Jika ada orang lain yang menyerahkan tugas, mereka bisa langsung menjual materi ke rumah lelang. Gunung tubuh pahat adalah gunung tandus yang dipenuhi bebatuan, gunung itu berbentuk seperti tubuh, dikatakan bahwa ketika makhluk maha kuasa tahu bahwa dia akan mati, dia menggunakan teknik penciptaan bumi untuk membuat gunung yang sangat besar, dan kemudian memahatnya menjadi tubuh, dengan maksud untuk berubah menjadi tubuh batu dan hidup kembali, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia terjatuh. Semua informasi Suyun diperoleh dari diskusi orang-orang di rumah lelang, meskipun dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi memikirkan kartu yang menyedihkan pada bukti kualifikasinya, dia memutuskan untuk mendengarkan dengan patuh. Kekuatan yang tersisa dari kristal surgawi menghilang, dan kekuatan bertarungnya pulih. Setelah dipromosikan ke tahap kelima, kekuatan bertarungnya meningkat menjadi 700, yang kurang lebih-lebih baik, karena kebanyakan orang memiliki banyak poin. Suyun menginjak pedang terbangnya dan terbang ke pinggang gunung tubuh pahat, dia kemudian mendarat dan mengikuti jalan pegunungan yang terjal ke atas. Gunung tubuh pahat sangat besar, dan kesulitan menemukan satu batu pun terlihat jelas. Heksagonal origintai heartstone, berbentuk merah darah, dan di antara bebatuan coklat, itu agak mencolok. Selanjutnya, heksagonal origintai heartstone akan mengeluarkan bau lavender, dan jika dia berhati-hati, dia akan dapat menemukannya. Mata Suyun melihat sekeliling dengan hati-hati, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari jejak kaki, dan menuju ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Tiba-tiba, bau darah pekat melayang dari depan. Jantung Suyun menegang, dia segera mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan dengan hati-hati mengikuti bau darah. Itu sangat sunyi, tidak ada suara, dan setelah berjalan untuk waktu yang cukup lama, banyak mayat yang rusak muncul di garis pandangnya. Mayat-mayat itu tersebar di seluruh lereng, dan ada jejak pertempuran di sekelilingnya. Udara masih beriak dengan kekuatan destruktif yang tidak bisa dibubarkan. Suyun berjalan mendekat dan membelai dahi mayat wanita paruh baya sejenak. Tubuh mereka masih hangat, dan darah mereka belum mengering. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini telah meninggal belum lama ini. Dari bau kehancuran, mustahil untuk menentukan kekuatan penyerang. Bang! Tiba-tiba, suara keras datang dari jauh. Suyun berdiri untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa gunung tubuh pahat memiliki debu dalam jumlah besar, bebatuan berguling ke bawah, retakan muncul di dinding gunung, seluruh gunung tubuh pahat tampak bergetar. Di dalam debu, sepertinya ada keahlian suan yang berbenturan. Mungkinkah seseorang berkelahi di sana? Mungkinkah itu terkait dengan kematian orang-orang ini? Lupakan saja, lupakan saja. Suyun membungkuk dan mulai menjarah tubuh orang-orang ini. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah koin budidaya, akan sia-sia jika dia tidak mengambil rejeki nomplok ini. Setiap orang dari mereka memiliki tas spasial, semuanya tidak lemah, bukti kualifikasi mereka menunjukkan bahwa kekuatan bertarung mereka sekitar seribu, kebanyakan dari mereka berada di sekitar tahap kelima atau ke enam. Setelah menjarah total sebelas tas, Suyun melemparkan semuanya ke ring penyimpanannya, lalu menemukan tempat tersembunyi untuk menyaksikan pertempuran dari jauh. Bang-bang-bang! Serangkaian ledakan terdengar, seluruh puncak gunung benar-benar rata, udara bergetar, dan sejumlah besar batu berterbangan ke segala arah, seperti bunga yang bermekaran. Suyun segera mundur dengan pedangnya, menghindari gempa susulan. Undulasi berlanjut selama beberapa saat sebelum berhenti. Kemudian, dia mendengar suara marah. Ciren Wang Anda membunuh seluruh keluarga saya yang berjumlah 13 orang, saya telah berlatih dengan pahit selama 1200 tahun, hanya untuk membunuh Anda, hari ini, akan menjadi hari kematian Anda. Raungan rendah keluar dari puncak gunung. Hehehe, untuk dikalahkan olehmu, Hui Piao Miao, aku, Ciren Wang, menganggap diriku tidak beruntung, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi spirit master cultivator tahap kelima, sungguh, sungai mengalir 30 tahun ke timur 30 tahun ke barat. Lupakan, lakukan, suara tua dan lemah lainnya keluar. Suyun mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia ada di sini untuk membalas dendam. Huh, kau ingin mati. Tidak sesederhana itu, saya mendengar bahwa Anda memiliki peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Kekuatannya tidak biasa, dan dapat bertahan melawan semua harta. Sekarang dengan patuh menyerahkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 itu kepada saya, mungkin saya akan membiarkan Anda mati dengan cepat. Hahaha, balas dendam apa untuk keluargamu, itu hanya alasankan. Anda jelas memperhatikan peralatan imperial tingkat ke-7 orang tua ini. Tetapi orang tua ini harus mengecewakan Anda, saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda, dan telah lama memindahkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7, hui piaw miaw, Anda menginginkan harta saya. Bermimpilah, hahaha, Anda, kerubah tua yang licik, lihat apakah saya tidak mencabut jiwa Anda, dan menyiksa Anda untuk selama-lamanya. Suara itu sepertinya menjadi marah, dan hendak bergerak. Tapi saat itu, ki destruktif melonjak lagi, setelah itu, kekuatan destruktif yang mencengangkan menyebar. Hui piaw miaw, apakah menurutmu orang tua ini akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan? Bermimpilah, saya tidak akan bisa melarikan diri hari ini, tetapi Anda juga tidak akan mudah. Jika kita akan mati, kita akan mati bersama. Ah, suara histeris meletus. Mendengar itu, wajah Suyun berubah, dia segera membuang pedang darah merah mistik abadi, dia menginjaknya dan bergegas maju. Penghancuran diri Dia benar-benar tidak berharap Ciren Wang memilih untuk menghancurkan diri sendiri di saat-saat terakhir untuk mengakhiri hidupnya. Setelah menghancurkan diri sendiri, seorang pembudidayaro akan mati tanpa jiwa, tetapi jika hanya tubuhnya yang mati, dia dapat menggunakan jiwanya untuk bangkit kembali. Sepertinya Ciren Wang bertekad untuk binasa bersama hui piaw miaw. Dong! Ledakan yang mengejutkan terdengar, dan awan jamur raksasa bermekaran di gunung tubuh pahat, yang kemudian menelan seluruh gunung tubuh pahat. Debu memenuhi langit dan gelombang kejut menyebar sampai ke Sky Central City, menyebabkan segala sesuatu dalam radius seribu kilometer bergetar hebat, hingga menyebabkan gempa besar. Suyun yang mengendalikan pedang darah merah mistik abadi untuk melarikan diri dari gunung tubuh pahat tidak dapat mundur dengan cepat, dan langsung terkena gelombang kejut, menyebabkan dia jatuh dari pedang dan mendarat di samping sungai. Menabrak. Dia merangkak keluar dari sungai dan terengah-engah, lalu duduk di samping sungai untuk memulihkan kinya. Pada saat itu, seluruh gunung tubuh pahat benar-benar rata, gunung telah berubah menjadi abu dan menghilang, hutan dan dataran di sekitarnya tertutup debu, menyebabkan banyak pembudidaya roh di dekatnya menjadi waspada dan bergegas. Bahkan Suyun yang berada seribu kilometer jauhnya bisa melihat gunung tubuh pahat yang telah menghilang. Adegan yang mengejutkan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan banyak orang. Aku pasti tidak akan bisa menyelesaikan misi kali ini. Suyun tertawa getir, dia sangat tidak berdaya. Gelombang tapi harta yang telah saya rampas dari mayat harus bernilai beberapa koin kultivasi, mari kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Gelombang. Suyun mengeluarkan semua tas spasial dari cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan semua harta darinya. Apa yang membuat Suyun kecewa adalah dia telah melihat banyak harta di rumah lelang sebelumnya, yang paling mahal hanya bernilai 100 koin budidaya, dan tidak bisa dianggap sebagai barang berkualitas tinggi. Jika itu adalah tas ruang Ciren Wang atau Hui Piao Miao, mungkin akan ada lebih banyak barang berharga. Gelombang tidak mungkin untuk kembali dan mencari tas spasial mereka, mari kita tidak berbicara tentang apakah tas mereka masih ada, bahkan jika mereka, tidak mungkin mereka mendarat di tangan saya, mungkin ada banyak makhluk maha kuasa menuju ke arah memahat tubuh gunung. Gelombang. Hah, apa ini? Suyun, yang sedang menghitung harta sihir, melihat sesuatu yang aneh di garis pandangnya. Itu adalah bendera biru kecil dengan tulisan besar, imperial, di atasnya, tiang itu memiliki pola emas, dan memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan dari bendera itu. Dia belum pernah melihat hal seperti itu di rumah lelang sebelumnya, dia segera memegangnya erat-erat dan memasukkan spirit Ki-nya untuk memeriksa harta karun itu. Tepat saat spirit Ki memasuki bendera, Suyun terkejut bangun, seluruh tubuhnya berkeringat deras. Kiro ilahi sejati. Kiro ilahi sejati yang menakjubkan. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat Kiro ilahi sejati yang begitu kuat sepanjang hidupnya. Semua musuh yang dia temui di masa lalu, termasuk kultifator spirit Star Realm tahap kelima, tidak ada bandingannya dengan kekuatan bendera. Tidak hanya mereka tak tertandingi, bahkan jika ada seratus dari mereka, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan yang terkandung di dalam bendera. Imperial. Gelombang bagaimana harta seperti itu bisa menjadi milik orang yang meninggal. Saya ingat bahwa pemilik bendera itu hanyalah kultifator spirit Star Realm tahap kelima. Gelombang. Suyun curiga, dia tiba-tiba berpikir tentang apa yang dikatakan Chi Ren Wang dan Hui Piao Miao. Mereka berdua pernah berbicara tentang harta karun, yaitu peralatan kekaisaran tingkat ketujuh. Gelombang Chi Ren Wang berkata bahwa dia telah mentransfer peralatan kekaisaran, mungkinkah dia mentransfernya ke pengikutnya. Gelombang. Gelombang itu mungkin. Gelombang. Hui Piao Miao sangat kuat, dan pasti tidak akan mencari milik pengikutnya. Gelombang jika mereka tidak mati, mereka dapat mengambil harta itu. Gelombang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa harta yang diperjuangkan oleh dua ahli dengan sangat keras akan benar-benar jatuh ke tanganku. Suyun sangat gembira, dia berpikir sejenak, lalu menggunakan spirit Ki-nya untuk menusuk jarinya, dan memeras sedikit darah, dan meneteskannya ke bendera. Pada saat itu, koneksi ajaib ditransmisikan dari bendera ke lengan Suyun, mengikuti lengannya ke jantungnya. Itu berasal dari koneksi pada bendera. Dia meraih bendera dan mengangkatnya, lalu dengan diam-diam menanamkan spirit Ki untuk mengaktifkan bendera. Pada saat itu, bendera melepaskan Kiro Ilahi sejati dalam jumlah besar, dengan itu sebagai pusatnya, itu berubah menjadi lingkaran raksasa, yang seperti dinding yang mengelilingi tubuhnya. Suyun menatap bendera itu sejenak, lalu tiba-tiba mengacungkan pedang darah merah mistik abadi, mengendalikannya untuk terbang keluar dari lingkaran. Setelah berputar di udara sesaat, ujung pedang itu tiba-tiba terbang menuju jantungnya. Dentang. Sama seperti pedang darah merah mistik abadi mendekati lingkaran, tampaknya telah bertabrakan dengan sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, dan langsung ditolak, lingkaran roh Ki beriak keluar dari titik tumbukan. Pertahanan yang sempurna. Suyun berdiri dan melihat sekelilingnya, matanya berbinar. Gelombang peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Itu harus kelas yang sangat tinggi, lalu bagaimana dengan peralatan kekaisaran tingkat ke-8? Peralatan imperial tingkat ke-6. Gelombang apakah semua harta ini berasal dari dunia ini? Gelombang mungkin saya harus benar-benar belajar lebih banyak tentang hal-hal ini. Gelombang tapi, jika Chi Ren Wang memiliki harta sebanyak itu, mengapa dia tidak menggunakannya untuk bertarung dengan Hui Piao Miao? Gelombang-gelombang dengan pertahanan mutlak seperti itu, aku pasti bisa menang dalam pertarungan. Gelombang mungkinkah Hui Piao Miao memiliki harta yang lebih menakutkan? Gelombang. Suyun berpikir. Tanpa diragukan lagi, harta itu adalah harta yang tak ternilai harganya, mungkin bisa bernilai 100 ribu koin kultivasi, tetapi Suyun tidak berani menukarnya dengan koin kultivasi. Kekuatannya saat ini lemah, dan hanya makhluk maha kuasa yang bisa mengeluarkan 100 ribu koin kultivasi. Bagi makhluk maha kuasa, membunuhnya untuk hartanya pasti lebih berharga daripada menukar 100 ribu koin kultivasi dengan harta karun. Suyun menyimpan peralatan imperial tingkat ke-7 dan menghilangkan pertahanan di sekelilingnya. Menghembuskan nafas, dia berbalik dan berjalan keluar. Yang memejutkannya adalah bahwa harta itu hanya meningkatkan kekuatan bertarungnya 1 poin, yang benar-benar membingungkan, gelombang mungkinkah itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan harta biasa. Gelombang. Sekarang setelah gunung tubuh pahat hilang, aku tidak dapat menemukan, batu hati tai asal heksagonal, lagi, aku harus menyerahkan misi, tetapi dengan harta ini, mungkin aku dapat menerima misi tingkat yang lebih tinggi. Suyun berpikir dalam benaknya, dia mengayunkan pedang terbangnya dan terbang jauh. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.